Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setiap FRI Jambi dimanapun anda berada Tentunya senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa Dalam program Dialog Apa Kabar Jambi Nah tentunya kita masih dalam suasana Idul Fitri 1443 Hijriah Tentunya kami juga mengucapkan Minal Aydin Walfaizin mohon maaf lahir dan batin Dan selamat menjalankan Idul Fitri Mungkin saat ini anda sedang bersilaturahmi Ke rumah keluarga ataupun sanak keluarga Dan juga teman-teman anda ya Nah tentunya di Apa Kabar Jambi pada hari ini Kita akan mengangkat tema Muda mengukir prestasi Tentunya kami juga sudah mengundang Anak-anak muda Jambi yang sangat luar biasa Yang memang bisa menjadi inspirasi Dan juga motivasi kepada masyarakat muda lainnya Sehingga nantinya bisa berkiprah Dengan berbagai profesi yang dijalani Dan langsung saja saya akan sapa Untuk tamu kita di Apa Kabar Jambi pada hari ini Telah hadir yang pertama Seorang dokter gigi Nah dokter gigi Rizky Dwi Lestari Halo Halo dokter Halo Mas Amzol Oh luar biasa masih muda sekali ya Alhamdulillah Apa kabar dokter Alhamdulillah baik Baik ya Gimana puasanya kemarin lancar Alhamdulillah lancar Lancar ya Gak pulang kampung nih Pulang kemarin udah pulang Oh udah pulang kampung Di mana kampungnya Kemarin sih lebaran di Muarobungo ya Oh di Muarobungo Di tempat suami Oke baik Setelah itu baru ke kampung di Padang Di Sumatera Barat Oh iya sekalian jalan ya Iya sekalian jalan Baik terima kasih dokter Udah datang di Apa Kabar Jambi Dan selanjutnya pemirsa Beliau ini adalah seorang ustad ya Langsung saja saya akan perkenalkan Sudah hadir Ustadz Muhammad Isnaini MPD Halo Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Ini Ustadz gak pulang kampung nih Kebetulan masih ada jadwal kemarin kan Oh gitu Jadi belum sempat pulang kampung Oh gitu Insya Allah segera pulang Ini kabarnya Ustadz ini juga Kampungnya di Bungu ya Iya Bungu Ini satu kampung dengaris ini Bisa kebetulan gini ya Iya Baiklah Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut Pemirsa bersama dua orang narasumber kami Yang sudah hadir pada hari ini Tentunya kita akan mengangkat tema Muda mengukir prestasi Pastinya kita ingin tahu Apa saja kiprah mereka Dengan profesi mereka masing-masing Dan juga bagaimana mereka juga Dalam melayani masyarakat Nah langsung saja Pertama saya akan berbincang Sama dokter Gigi Dwi Lestari Ini dokter Gigi Kalau sekarang kan memang Momennya Idul Fitri ya Nah sebelumnya Sebelum kita ngangkat Masalah profesi Anda Sebagai dokter Gigi Mungkin Bagaimana sih cara Anda Memaknai Idul Fitri ini? Memaknai Idul Fitri sih Yang pasti Kita kembali ke fitrahnya ya Kembali suci Gitu kan Dari diri kita sendiri Gitu Ibaratnya mulai dari nol lagi deh Gitu ya Udah kayak pembensin ya Udah kayak pembensin Mulai dari nol gitu ya Terus yang paling penting sih Yang paling ditunggu-tunggu dari Idul Fitri Ya itu bisa kumpul Sama keluarga besar Sama nenek Sepupu Semuanya Jadi ibaratnya Momen sakral untuk keluarga berkumpul lah Gitu yang jauh-jauh bisa kumpul Jadi ajang silaturahmi ya Ajang silaturahmi Nah kemarin kan dua tahun yang lalu kan kita covid nih Mungkin ada larangan mudik ya Mungkin nggak bisa ketemu sama keluarga-keluarga Dan juga mungkin hanya bertemu via virtual gitu ya Nah kalau sekarang keluarga-keluarga sudah tatap muka semua? Udah Alhamdulillah Udah semua ya Gimana sih rasanya ketika tahun pertama di tengah pandemi ini Kita tatap muka bersama keluarga silaturahmi? Yang pastinya ya seneng banget sih Alhamdulillah bersyukur sih Lebih kebersyukur Yang dua tahun yang lalu kan kita pada di rumah masing-masing nih Falling cuma via video call doang gitu Alhamdulillah tahun ini bisa kumpul semuanya Wah syukur lah ya Alhamdulillah banget sih Semoga tahun-tahun mendatang juga bisa ketemu lagi sama keluarga silaturahmi Idul Fitri ya Semoga sehat panjang umur Sehat amin Nah Ustadz nih Kalau Ustadz nih gimana nih? Memakna Idul Fitri ini seperti apa sih Ustadz? Sebenarnya kalau makna Idul Fitri bagi saya itu ada tiga hal Yang pertama yaitu ungkapan rasa syukur ya Ungkapan rasa syukur setelah satu bulan penuh kita berpuasa Menahan segala bentuk hawa nafsu kita Yang awalnya di hari-hari lain tuh Makan dan minum pada siang hari dibolehkan kan Tiba-tiba di bulan Ramadan menjadi haram Tentu ketika selesai menjalankan semua itu kan Ada rasa ungkapan syukur yang begitu besar gitu kan Kemudian yang kedua Kembali pada fitrahnya Kembali pada sucinya Karena momen Idul Fitri ini biasanya kita saling memaafkan Bahkan juga Salah satu bentuk orang yang puasanya diterima oleh Allah itu kan Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain Maka kalau orang berhasil puasa Ramadannya insya Allah dia akan mudah memaafkan kesalahan orang lain Dan tentu ini bagi kita kembali kepada fitrahnya Karena sudah saling memaafkan tadi Kemudian yang ketiga yaitu hari kemenangan Setelah satu bulan tadi kan kita dididik Kita kan bertempur itu Karena pertempuran yang paling besar itu kan melawan hawa nafsu Setelah itu baru kita merasakan Oh menang kita hari ini Nah ini kebetulan ada Ustadz ya Saya mau langsung nanya juga Ini kan Idul Fitri ini adalah momen untuk saling memaafkan Nah bagusnya ini meminta maaf atau memaafkan Ustadz? Sebenarnya yang lebih bagus itu memaafkan 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 Karena juga waktu itu Pernah dikisahkan juga Rasulullah mengatakan Ada seorang pemuda ahli syurga Ternyata pemuda ini Hatinya selalu memaafkan kesalahan orang lain tadi Tanpa orang meminta maaf Dia sudah berdoa sebelum tidur Dia katakan Ya Allah aku maafkan semua orang yang menyakitiku Menyakitiku, menghardiku, menghina aku, menzolimiku Aku maafkan ya Allah Maka karena inilah pemuda ini dikatakan oleh baginda Rasulullah sebagai ahli syurga Dan insya Allah orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain Itu mendapatkan syurga setara para nabi Nah ini momentum Idul Fitri ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk saling memaafkan Saling memaafkan Lebih apa ya Lebih terbuka dan juga mungkin introspeksi diri juga gitu Ustadz ya Semoga kita juga semua akan lebih baik lagi di hari-hari yang datang Kalau Ustadz ini gimana? Udah kumpul sama keluarga belum nih? Insya Allah segera Segera ya? Memang jadwal ini yang memang Kadang jamaah kan mintanya sampai ngotot gitu Tolong lah Ustadz, tolong Ada yang setelah Idul Fitri ini nanti misalnya nih Ini udah minta lagi untuk tahun depan Idul Fitri di tempat selanjutnya gitu Padat banget pokoknya jadwal Ustadz ya Jadi ini udah diminta dari setahun yang lalu Ini nggak bisa kita Oh yaudah Tapi udah minta izin sama orang tua Kalau mama izinkan saya ngisi Kalau udah diizinkan saya pulang Gimana orang tua tetap ngingin Alhamdulillah diizinkan Ada manajer nggak sih Ustadz? Kalau nggak ada, ada teman saya mau Jadi manajer Ustadz Jadi sibuk banget Ustadz ya Jadi memang Walaupun Idul Fitri diizinkan sama orang tua Tetap misinya adalah Tetap berdakwah gitu ya Menyebarkan agama Islam Kepada seluruh masyarakat muslim yang ada di Indonesia Nah kalau kita ngomongin masalah jadwal nih ya Ini mungkin dokter gigi juga gimana nih Kan dokter gigi ini kan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat nih Sebagai dokter apapun momennya Mungkin ketika ada pasien yang ingin berkunjung harus tetap dilayani dong ya Nah kalau momen Ramadan dan juga Idul Fitri ini gimana dokter? Apakah dokter tetap memberikan pelayanan atau gimana? Kalau selama Ramadan kemarin sih full ya Tetap full Memberikan pelayanan kesehatan buat masyarakat tuh full Cuman kalau lagi Idul Fitri kemarin Emang lagi off sih untuk satu minggu Oke memang lagi off ya Iya Tapi setelah itu masuk lagi Setelah itu masuk lagi ya Iya Jadi memang dimanfaatkan untuk silaturahmi ya Iya Idul Fitri ini ya Luar biasa Semoga ini kalau kita silaturahmi terus Ustadz ya katanya bisa memperpanjang umur ya Ustadz? Iya Memperpanjang umum Memperluas rejeki Iya Membuat glowing wajah ya Karena senyum terus ketemu keluarga ya kan Jadi luar biasa memang onfaat silaturahmi ini ya Nah kalau Ustadz kemarin Ramadan itu gimana? Full juga Ustadz ya? Full ya Full ya Sempat sakit juga semalam kan Wah keren Jadi Ustadz ini memberikan dakwahnya itu Kapan tuh waktu-waktunya tuh? Apakah ketika orang berbuka waktu Ramadan kemarin? Atau gimana Ustadz? Ada yang sebelum berbuka Berbuka bersama ada tausia Terus juga kan ada jadwal imam terawih Setelah terawih kan ada kultu tausia Sebelum witir itu Seperti itulah Kadang ada juga acaranya Ba'ada zuhur Tergantung lokasi lah Ini kabarnya Ustadz kayaknya tidak hanya di Jambi ya Untuk memberikan dakwah ya Kemarin saya lihat postingan Instagramnya udah sampai ke Sumatera Barat Bener Ustadz? Ya soalnya udah Sumatera Barat Ke Riau juga Lampung juga pernah Sama Banyu Asin, Palembang juga pernah Wah jadi banyak banget daerah-daerah yang sudah Ustadz jangkau gitu ya Nah ini gimana Ustadz? Mereka mengetahui keberadaan Ustadz sehingga Ustadz ini bisa diundang ke beberapa daerah tersebut Ustadz? Ya paling kan kalau kita tausia ya misal di satu tempat Kadang di satu tempat itu ada yang datang dari tempat lain Nanti setelah tausia minta nomor HP Oke Minta nomor HP, internal phone Di sana lagi ketemu lagi yang lain Minta nomor HP lagi Akhirnya menyebar seperti itu mas Oke oh gitu ya Mungkin informasi dari mulut ke mulut ya Mulut ke mulut Luar biasa Minta nomor HP lama-lama ditanyain Bisa gak jadi mantu saya gitu Oke Kalau dokter Dwi Lestari Mungkin ada keteteran juga gak pada saat bulan Ramadan ini Memberikan pelayanan kepada masyarakat Karena kan biasanya apapun kebutuhan masyarakat Kalau menjelang Idul Fitri itu meningkat ya Apalagi masalah kesehatan mulut dan gigi Rambut, penampilan, lain sebagainya meningkat Gimana? Keteterannya sih dari sebelum Ramadan sih Sebelum Ramadan Soalnya mindsetnya masyarakat tuh kebanyakan Mau Ramadan dia persiapan Mau Idul Fitri juga persiapan Jadi kemarin itu Iya Jadi pas mau Ramadan kemarin itu Bener-bener full Dari pagi sampai malam tuh Banyak pasiennya Alhamdulillah sih ya Maksudnya masyarakatnya sadar gitu Untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya gitu Kayak gitu juga kemarin Momen-momen mau Idul Fitri juga full itu Dari pagi sampai malam gitu Nah ini kebetulan juga ada dokter gigi Ini gimana sih caranya Supaya kita tuh bisa tetap menjaga kebersihan mulut dan gigi Walaupun tengah berpuasa Apalagi kan kalau bulan sawal ini Ustadz ya ada puasa sawal lagi Ustadz ya Nah jadi harus menjaga kesehatan itu Gimana tuh dokter? Oke jadi kalau untuk Ngejaga kesehatan gigi dan mulut itu Yang pertama nih Yang kita perlu tahu Rongga mulut yang sehat itu sebenarnya apa gitu kan Sebenarnya rongga mulut yang sehat itu Bersih dari karang gigi Bersih dari gigi berlobang dan sisa akar gigi Nah jadi kalau misalnya ada salah satu tuh Di dalam mulut kita Itu biasanya gak enak pembawaannya gitu Nafasnya juga jadi gak enak Bisa sakit gigi juga biasanya gitu Yang pertama sih itu ya tips dari saya Semuanya itu harus bersih Karang gigi harus bersih Sisa akar harus bersih Dan gigi-gigi yang berlobang itu Harus ditambal atau dirawat gitu Terus kalau misalnya semua itu udah Udah bersih nih ibaratnya Yaudah paling next untuk perawatannya Kalau misalnya kita puasa ya jangan lupa Sikat gigi Pas sahur kita sikat gigi Malam sebelum tidur kita sikat gigi Terus jangan lupa minumnya juga harus cukup Oke minumnya juga harus cukup ya Iya benar Ini kalau misalnya kesehatan gigi sudah terjaga Mulut sudah terjaga Nantinya kalau ketemu orang lebih pede Lebih positif vibe aja gitu Benar Dan juga Bersih dari luar Bersih dari dalam gitu ya Nah benar Dan orang juga nyaman di sekitar kita Benar sekali Nah ini saya penasaran juga nih pemirsa Kira-kira Kenapa mereka sudah Terjun ke profesi ini Sebagai seorang pendakwa Dan juga sebagai seorang dokter gigi Pasti mereka juga mempunyai cerita-cerita Bagaimana mereka bisa Dipercaya untuk mendapatkan Ataupun menjabat sebagai profesi ini Dan mungkin Dari Ustadz Istah ini Bagaimana sih awal mulanya Kok Ustadz ini Bisa menjadi seorang pendakwa Mungkin Ustadz Pernah menempuh pendidikan Di pondok pesantren Atau memang sudah Gimana ya Diberikan ajaran dari Orang tua Ataupun dari kakek Atau bagaimana Sehingga bisa menjadi seorang pendakwa Ustadz Memang kan awalnya kita Background kita pesantren ya Pesantren Kebetulan juga Saya punya abang Memang abang ini Luar biasa juga sebelumnya Da'wahnya Cerama juga Maka saya Terinspirasi dari beliau juga Terus juga Kebetulan Ada MTK ya Musabah Qatil Qatil Quran Itu ada namanya Cabang Syarhil Quran Cabang Syarhil Quran ini Ada pensarahnya Kebetulan saya sebagai pensarahnya Pensarah itu untuk Yang ceramahnya itu Sebelah kanan ada Korinya Sebelah kiri ada Sari Tilawah Saya yang di tengah-tengah Untuk mensarahkan Tadi kan Nah Kemudian Ya terus Kayaknya menarik gitu ya Menarik Terus juga Apalagi di kampung Orang sudah menilai Oh Dari pesantren Sehingga ada kepercayaan Dari mereka kan Oh pasti bisa lah Agama gitu kan Akhirnya ya Dicobalah Mulai terjun Ke masjid dulu Masjid Khutbah Jumat Khutbah Kayaknya Respon masyarakat Bagus Terus juga kita Memang harus Menyesuaikan antara Perkataan dan perbuatan Kita tadi Jangan sampai kita Memberikan orang nasihat Tentang kebaikan Tapi kita sendiri Tidak melakukan kebaikan tersebut Maka itulah yang membuat orang Oh Bagus nih Bisa nih dijadikan Tauladan Bisa dijadikan contoh Dan akhirnya Barulah mulai Umur 19 tahun Saya udah mulai Cerama-cerama 19 tahun sudah mulai Mulai cerama Dari majelis taklim Majelis taklim dulu Majelis taklim ibu-ibu Setelah itu baru Nanti Ada undangan kayak Israwal Mi'raj Ada kayak maulid nebi Sehingga sudah mulai menyebar Tadi barulah Setiap ada momen Atau agenda apapun itu Ada saja yang nelfon Ustaz bisa gak Ngasih tausia Seperti itu Memang Ya background kita Di keluarga itu Dari abang Saya adik Memang pesantren semua Pesantren semua Pendidikan dari orang tua Seperti itu Oke Nah itulah Jadi memang pendidikan agama Memang sudah ditanamkan Ditanamkan Di dalam keluarga Sehingga pendidikan agama tersebut Ya mewarisi ya Sehingga Ustaz sekarang juga Sudah berprofesi sebagai Seorang pendakwa gitu ya Baik nanti kita akan Lanjutkan juga Dan pemirsa Kita juga penasaran nih Bagaimana awal mulanya Dokter Gigi Dwi Lestari ini Bisa menjadi seorang dokter Gigi Nanti akan kami bahas Di segmen selanjutnya Tetaplah bersama kami Di Apa Kabar Jambi Terima kasih Terima kasih Pemirsa Pemirsa Sudah mendapatkan pengajaran Agama Islam Dokter Dari dokter Bisa Dari dokter bisa membantu orang Menyembuhkan orang Undangan kebetulan dari SMA Undangan milih universitas nih Yaudah saya pilih 2020 ini lulus profesi Lulus profesi Lulus profesi Kalau dari universitas Fakultas kedokterannya Itu tahun berapa Jadi kalau misalnya kita di kedokteran Atau kedokteran gigi itu Ibaratnya ada Dua fase wisudanya nih Yang pertama kan kita kuliah nih Kuliah pada umumnya lah Tiga setengah tahun Setelah itu Sipskripsian Wisuda Dapat gelar Sarjana kedokteran gigi dulu Namanya Setelah itu baru lanjut Profesi Atau yang lebih dikenal Sama masyarakat Itu koas Koas Untuk mendapat gelar Dokter gigi Setelah selesai koasnya Baru ujian lagi Ibaratnya kayak Ujian nasionalnya deh Setelah itu baru Kalau udah lulus Mendapatkan gelar Dokter gigi Kalau di total-total Sekitar 6 tahun 6 tahun ya Tapi bagaimana Kamu menjalaninya Senang Atau ada Ya biasa lah ya Kalau mahasiswa banyak pikiran Atau gimana sih Ya lebih banyak pikiran Banyak pikiran Soalnya koasnya kan Dia lebih Lebih sedikit ribet sih Maksudnya bukan Nakut-nakutin ya Maksudnya kalau Koas di kedokteran gigi Itu kita Cari pasien sendiri Gitu mas Hamzol Misalnya Oh cari pasien sendiri Iya bener sekali Kenapa waktu itu Nggak ketemu saya ya Atau sama ustad Tapi mas Hamzol di jambi Saya koasin di padang Nggak apa-apa Kita terbang ke padang Oh gitu ya Harus beberapa kali kontrol loh Itu agak ribet Nggak apa-apa ya ustad Ya dapat Apa-apa perawatan gratis Iya bener sekali Jadi kalau koas itu Cari pasien sendiri Iya bener Oke jadi sehingga Dengan perjuangan tersebut Sampailah kamu bisa Membuka praktek ya Iya Oke kalau prakteknya Kamu dari jam berapa Sampai jam berapa sih Kalau jadwal prakteknya sih Ada di tiga tempat praktek ya Wah ini keren Tiga tempat Boleh Karena emang maksimalnya segitu Boleh di spil Tempat pertama di mana Di ini di daerah Jeramba Bolong Jeramba Bolong Itu klinik pertama gitu Oke ustad dicatat ya ustad ya Jeramba Bolong Satu Terus yang kedua Di Jambi Dental Care Oke Itu jadwalnya siang Di mana tuh Baru pindah ke kebun jeruk Oh kebun jeruk Kamu masih jauh Dengan rumah saya ustad Oh bener ya Yang ketiga Yang ketiga itu Ada praktek mandiri Di daerah Perumnasi Kota baru Iya kota baru Ini agak deket nih ustad Bahkan peti ke kota baru Kan deket juga ustad Di rumah mas Amsal Juga lumayan deket Lumayan deket ya Boleh dipilih aja Oke jadi ada tiga tempat ya Dokter gigi ya Ini kan kamu sebagai dokter gigi ya Tadi kamu juga bilang Tadi pulang ke kampung suami Berarti udah punya suami gitu ya Alhamdulillah Nah ini Cara kamu membagi waktu Antara kamu profesinya Sebagai dokter gigi Dan juga untuk keluarga Itu gimana Cara membagi waktunya Kalau sebenarnya sih Keluarga saya agak protes ya Maksudnya saya di rumahnya Cuma sore aja gitu Dari pagi sampai siang tuh full Nanti dari malamnya full lagi Jadi paling emang saya tuh Di rumah tuh sore gitu Tapi kalau misalnya Sabtu, Minggu, Weekend lah gitu Saya biasanya emang Memfokuskan waktu untuk keluarga sih Udah ditinggal weekdays Maksudnya weekend gak di Lihat gitu keluarganya Pantusan ya Setiap Sabtu minggu Setelah saya lihat postingannya Itu udah di satu mall yang ini Tiba-tiba nonton Makan Terus ketemu lagi sama Terus ketemu lagi Itu yang herannya Kok bisa ketemu ya Ketemu Kayak di situ-situ doang Iya Gak jauh-jauh ya Namanya juga Jambi gitu ya Palingnya ketemunya di situ-situ Di salah satu mall itu ya Di salah satu mall itu ya Baru tadi malam ketemu ya Benar sekali Baik Nah Ustadz Kalau Ustadz ini Kan kalau misalnya kita dakwah Itu pasti ada Perbendaharaan ilmu yang luar biasa gitu ya Terus kita juga Harus terus meng-upgrade Dan juga meng-update Berbagai ilmu yang Nanti akan disiarkan Kepada seluruh umat muslim gitu ya Nah kalau Ustadz Upaya yang dilakukan Ketika Ustadz mungkin Meng-upgrade Ataupun meng-update ilmu Yang nanti akan disiarkan Itu bagaimana Karena Semakin kesini kan Kebutuhannya berbeda-beda Kalau sekarang mungkin Ada mayoritas Bukan mayoritas sih Kebanyakan mungkin Prioritasnya ke milenial gitu ya Terus gimana cara Nge-upgradenya Ustadz Yang jelas ya Seperti apapun itu Ustadz Pasti punya guru ya Oh tetap ada guru ya Iya ada guru ya Kita nggak Nggak buka Youtube Belajar dari Youtube Nggak tetap harus ada Ustadznya Ada guru kita Ntar belajar kitab sama beliau Ntar udah dapat ilmunya Itu tergantung kita lagi Bagaimana cara penyampaian ini Kepada masyarakat gitu kan Kalau kalangan anak muda Ya cara-cara kita Lagi mana caranya Menghidupkan suasana tadi Tapi kalau Ibu-ibu yang udah tua kan Nggak mungkin kan Ibu-ibu yang udah tua Kita ingetin Hal-hal yang gimana gitu Kalau ibu yang udah-udah tua Bapak-bapak kan Lebih banyak Tauhsianya mengenai Kematian Agak serem Iya Kematian gitu Jadi mereka Oh ya Allah Udah tua ini Udah saatnya mikir mati Ini kan gitu ya Tapi kalau anak-anak muda Ya kasih-kasih kayak Motivasi Semangat gitu Agar mereka Yang mau hijrah Yuk gitu kan Jadi yang jelas Seperti apapun ustad Siapapun itu ustadnya Insya Allah mereka punya guru Dan mereka akan Menjadi murid Daripada gurunya Setelah belajar Dengan guru-gurunya Nah baru Kitab tetap kita harus Belajari terus Terus juga Menyesuaikan dengan Kondisi Masyarakat sekarang Jangan sampai kita Menyampaikan itu Seperti Ekstrim sekali Sampai kan itu Banyak ya da'wah-da'wah Yang kadang Mengharamkan Yasinan Ada yang mengharamkan Tahlilal Membid'ahkan Dan lain sebagainya Gitu kan Padahal Kita di tengah masyarakat Kan kita banyak Variasi masyarakatnya Bahkan banyak ya Ada yang Mungkin baca yasin Ada yang memang Yang tidak baca yasin Kan berarti kita langsung Mengharamkan Menjustifikasi mereka Membid'ahkan Dan lain sebagainya Maka itu pentingnya Bagi kita sebagai pendakwa Harus benar-benar bisa Menyesuaikan kondisi tadi Dimana tempatnya Saya kalau mau da'wah itu Memang harus Tanya dulu Ini masyarakatnya Gimana disini Masyarakat disini Gimana Kalau udah tau Oh kayak gini Karakter masyarakatnya Kayak pernah sebelumnya Saya kan gondrong tuh Gondrong ya Gondrong Terus ustadnya bilang Ustad Kalau bisa disini Jangan gondrong Rumput Pak Ustad Dipotong aja dulu Agak berat sih Agak berat Ya sudahlah Ya Allah Mudah-mudahan Lila-Lila-Lila Potong Soalnya kalau Ntar gondrong Ada aja Omongan masyarakat Nanti kan Dibilangnya Oh ustadnya ini Karena kan Daerah-daerah sana Katanya Kalau ustadnya gondrong Itu identik Kayak preman Betul kan kita Gondrong itu kan Juga bagian daripada Sunnah Rasul Rasul Pernah juga dalam Hadisnya kan gondrong Akhirnya dipotong Setelah itu Ustad-ustad yang lain Ngomain Kok dipotong sih Tapi juga agaknya Setelahnya sekarang Panjang dikit Potong Sudah nyaman Jadi kita benar-benar Menyesuaikan kondisi Masyarakat tadi Biar kita Da'wah kita diterima Dan juga da'wahnya Jangan terlalu keras Jangan terlalu kasar Kalau kita melihat Mungkin karakteristik Masyarakat yang memiliki Perbedaan tersebut kan Memang ini menjadi Sebuah fenomena Nah Kita sebagai masyarakat Menanggapi perbedaan ini Kan masih satu Ajaran gitu ya Agama Islam Cuma mungkin Ada perbedaan Dan lain sebagainya Sebagai masyarakat yang baik Untuk menanggapi perbedaan ini Gimana ustad baiknya? Ya itu Kita tadi kan Apalagi Dalam Mazhab saja Yang jadi Patokan kita Dalam melakukan Amal ibadah Kita kan punya Empat mazhab ya Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah Imam Ibn Hanbal Imam Maliki Seperti contoh saja Kalau kita kan Imam Syafi'i Itu kan ketika Kita mengangkat jari kan Asyadu Allah Ilaka illallah Terus ada imam-imam yang lain kan Yang ada yang gerak-gerak 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 Ya kita sebagai masyarakat Seharusnya ya Harus mengerti dulu Ilmunya begitu kan Kalau dulu kan Kalau orang lihat Gerak-gerak gini nih Langsung bilang Wih sesat nih Padahal ada ilmunya Mereka ada potokan Yang mazhabnya disini Kalau kita mazhab yang syafi'i Nah itu gunanya masyarakat Jadi memang benar-benar Harus Tahu ilmunya Baru mereka Baru bisa mengatakan Oh ini tidak boleh Ini boleh Gitu kan Kebanyakan masyarakat kan Karena belum pernah melihat Hal seperti itu Mereka langsung Bisa mempunis Menilai Oh ini sesat katanya Padahal ilmunya ada Gitu kan Jadi sebagai masyarakat Biar bisa menerima hal itu Mereka juga Memang benar-benar Harus belajar juga Dan kita sebagai pendakwah Jelaskan juga kan Oh ini seperti ini Maka kalau saya dakwah itu mas Nah Kalau bisa Dakwah itu Jangan kita Patokin Satu saja Kayak Misal Bahasnya imam syafi'i Hanya tidak Harus bahas betul Empat masyarakat tadi Kalau memang Masyarakatnya Sering terjadi Perbedaan disitu Atau beda-beda aliran Agama sama Islam Tapi alirannya beda-beda Saya katakan tadi kan Ada yang membolehkan Yasinan Ada yang tidak bolehkan Yasinan Tergantung kita Jelaskan Yang bolehkan Yasinan Ayo Yang tidak boleh Sudah ikut Setelah akan Mau memilih yang mana Itu terserah Yang jelas kita Jangan sampai Saling menghardik Mencaci maki Terima kasih Dan saling menyalahkan Jadi dengan perbedaan itu Jangan membuat Kita menjadi Melebur Menjadi terpecah Tapi sesuai Keyakinan masing-masing Dan kita harus juga Menelusuri Nah mungkin Asal-asalnya Seperti apa Seperti Ustadz bilang tadi Nah kalau kita Ngomongin perbedaan Ini Ustadz Eh Ustadz lagi Dokter Kiki Alhamdulillah Amin Ustazah ya Amin Coming soon Insya Allah nanti Dapat pencerahan dari Ustadz Jadi langsung jadi Ustazah Amin Nah kalau kita Ngomongin perbedaan ya Jadi kan Dokter Kiki kan juga banyak nih ya Kalau di Jambi ya Yang mungkin juga sudah Banyak buka praktek Di mana-mana Nah cara Dokter Kiki mungkin Meyakinkan lagi masyarakat Supaya Dokter Kiki Kiki ini Memberikan pelayanan yang terbaik Kepada masyarakat Sehingga nantinya Pasien-pasien juga banyak Berdatangan itu gimana tuh Kalau Saya pribadi ya Mas Amzol Kalau Untuk meningkatkan Kualitas kita nih Dan memberikan pelayanan Kepada masyarakat itu Yang paling penting ya Ramah dan sabar aja sih Ramah ya Ramah dan sabar Dan mendengarkan Keluhan pasien sih Karena kan Yang namanya pasien itu kan Wataknya beda-beda ya Dan tipikal Tipikal pasien itu Sebenarnya beda-beda Ada pasien yang dateng Dia Ya udah dok Terusirah mau diapain aja Yang penting sehat Gitu kan Ada pasien yang udah Ditawarkan beberapa perawatan Dia sampai ngecek google Oh dicari dulu ya Iya tentang perawat Ada pasien yang Kritis kayak gitu Ada juga Gitu Pokoknya ya Walaupun Saya dalam sehari itu Udah nemuin Berapa pasien Dengan watak yang berbeda-beda Ya udah Maksudnya kita kayak Sabar aja Dan tetap ramah Tetap sopan Gitu kan Mendengarkan keluhannya dulu Pokoknya ditanya baik-baik Keluhannya apa Ditanya Karena pasien itu yang paling penting sih Keluhannya didengar Gitu Nah kan Kalau dokter Gigi kan Mungkin pasiennya juga Banyak gitu ya Mungkin ngantri dari jam berapa Sampai jam berapa Dan itu juga Berkesinambungan gitu ya Untuk memberikan pelayanan Terkadang kan ada Ngerasa capek juga ya kan Untuk memberikan pelayanan Nah itu Sikap dari dokter Gigi Ketika capek Gimana tuh Ketika capek Tapi dapat Pasien yang mungkin Frontal gitu ya Arogan Itu gimana Nanggepinnya Iya kalau Saya pribadi sih ya Ditahan aja gitu Sabar Sabar ya Pokoknya tetap Berusaha seramah mungkin deh Kayak gitu Tetap memberikan Keep smile Seperti Mas Amzal Mungkin capek Siaran Tapi depan kamera Harus tetap senyum Profesionalitas Profesionalitasnya Harus nomor satu Jadi itu memang harus Dijunjung terus ya Profesionalisme Dalam bekerja ya Karena Ketika kita Menghargai profesi tersebut Insya Allah kebaikan akan datang kepada kita Betul begitu Ustaz Bener ya Ustaz Kita mau ini juga nih Minta pencerahan juga sama Ustaz Mungkin Ada Sebagian orang ya Opnum lah saya bilang Ya mungkin Ketika mereka bekerja itu Tidak profesional Ustaz ya Dan mungkin Menanggapi Pekerjaan itu Mungkin tidak Dengan sepenuh hati Nah itu Bagaimana Ustaz Menanggapi dan juga Melihat ini Ustaz Tapi nanti dijawabnya Ustaz Kita mau iklan dulu Nanti kami akan kembali Usai pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Jambi Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Apa Kabar Jambi Nah kami masih berbincang bersama dua orang narasumber yang luar biasa hari ini Masih bersama Dr. Gigi Rizky Dwi Lestari Dan juga masih bersama Ustaz Muhammad Isnain MPD Nah tadi sempat reputus ya perbincangan kita Mungkin Ustaz Bagaimana sikap kita seharusnya Mungkin ada seseorang yang bekerja Ya tapi Tidak Belum Belum profesional gitu ya Belum profesional dan Mungkin menanggapi pekerjaannya tersebut Mungkin Sedikit Arogan atau gimana gitu Menghadapi masyarakat Itu bagaimana Ustaz memandang ini Dan sebaiknya Profesionalisme yang sesungguhnya itu bagaimana Ustaz Kalau dalam Islam Nah saya kembali ke pengalaman pribadi dulu ya Kalau pengalaman pribadi saya Kebetulan kan Saya selain pendakwa Saya juga pedagang Oh pedagang juga Sama gitu Ustaz Tapi bukan endorse ya Oh enggak Pedagang Terus saya juga Dosen juga Saya dosen di Akperstistio Morobungo Pasian agama disitu Yang memang ketika kita menjalani sesuatu itu Menjalani sesuatu pekerjaan kita Yang mohon maaf Memang saya kalau ngajar itu Insya Allah Memang lillahi ta'ala Karena Allah Memang sepenuh hati Jadi ngajarnya itu enggak ada beban Enak Terus kalaupun Ada mahasiswa yang agaknya leneh Kita pun ngerasa Oh aku disini kok guru Kalau mahasiswa aku leneh Aku enggak harus Enggak harus bentak Enggak harus apa Aku harus terus memberikan contoh Itu profesionalitasnya sebagai guru Nah Berdasarkan pengalaman pribadi Juga dalam dagang Itu banyaknya Konsumen Pembeli Nanyain Ustaz ini harganya berapa Bang ini harganya berapa Ini Ternawarnya Kelewatan Misal dari harga 300 Nawarnya 100 Lebih dari itu harga Itu kan jengkel kita Jengkel kita Kesel Membali kok Frontal nian Jengkel kita kan Tetap ya Insya Allah Kalau dengan terus sabar Ikhlas menjalannya Ya Insya Allah Kita sampaikan aja Secara da'wanya Apa dagangnya baginda Rasulullah Kalau udah enggak sanggup nih Misal Dia maksain Pengen betul Tapi uangnya segitu Bilang aja gini Bang Saya Modalnya 150 Terserah bang Mau ambil berapa Mau di harga modal Ambil Misal 155 ribu Silahkan Silahkan ambil Terus juga saya da'wah itu Sambil dagang juga Da'wah sambil dagang Saya kan ada brand saya juga Nine Sopron namanya Saya jualan Sopron Jadi kalau da'wah itu Setelah ta'usia Isra Merod Misal kan Setelah itu Saya sampaikan Bagi Bapak ibu Yang mungkin punya keluhan Dan lain sebagainya Nah nanti baru Setelah itu Ada yang beli Ada yang beli Kadang kan Ada Alhamdulillah Ada yang beli Di harga Lebih Ada juga Yang memang Kita sendiri yang inisiatif Memberikan kepada mereka Gratis Ini Karena menjalannya Memang sepenuh hati tadi Dengan penuh keikhlasan tadi Jadi intinya Apapun profesi kita Apapun pekerjaan kita Memang hal yang paling penting Itu ke hati dulu Kalau hati kita Ikhlas menjalannya Hati kita Ya sepenuh hati Untuk menjalannya Insya Allah Tidak akan ada yang bisa Menyiksa kita Makanya semakin kita Bersihkan hati kita Dari hal-hal yang mungkin Seperti pembeli tadi Ataupun konsumen Dan lain sebagainya Yang berusaha Menggoyahkan Kekuatan hati kita Yang awalnya hati kita Wah aku harus tetap Ikhlas nih Aku harus tetap sabar Ya tetap kembali lagi Kita harus berusaha Ikhlas Tempatkan diri kita Pada posisi kita Ya kita manusia biasa Ada saatnya kita mungkin Marah gitu kan Memang sabar Itu kan Tidak ada batas ya Tapi kita manusia biasa Pasti ada itu Mudah tahan lagi Saya kalau udah gak tahan nih Gak tahan Saya ke belakang Ngapain itu ke belakang Ke belakang Saya Gitu nanggerum Saya gak mau nunjukin ke orang Itu bagian profesionalitas juga Kalau kita tunjukin depan orang Orang nanti lari dari kita Gak mau lagi Maka memang benar-benar Kita harus menjalannya Dari hati nurani kita Harus ikhlas menjalannya Begitupun dakwah tadi Dakwah dimanapun Kadang orang-orang mikir gini Mas ya Ustaz Mohon maaf nih Ustaz Kan ada yang nanyain gini Ustaz Kalau ngundang Ustaz sih berapa Ustaz Kan ada yang seperti itu ya Agak frontal Ini agak frontal Ini menarik nih ya Ini Saya gak bisa Gak pernah bisa jawab Kayak kemarin Bang Jul Henry yang Petal Yellow Nanyain berapa Ustaz Saya jawab Gak bisa Saya nentuin Gitu kan Nah gitu Nah itu juga bagian apa ya Berat itu mas Terus ada juga kita di tempat Kita sudah cerama nih Sudah tau sih ya Terus baliknya Sendal malah hilang Terus Pengurusnya lupa Ya udah Lila ita Allah Kalau kita lila ita Allah Gak akan tersiksa Tapi kalau kita dari rumah Udah mengharapkan Ah nanti disini Berapa lah ya Oh gitu Ini gini Oh tau-tau Pas udah disana selesai Pas dibuka nih Mohon maaf Dibuka Oh tadi harapannya Pengennya gede Itu dibuka Itu akan tersiksa Makanya Memang awalnya Mohon maaf Awalnya mungkin dulu Memang patokannya Oh ya gimana Gitu ya Tapi lama-lama Lama-lama Hati terus dilatih Akhirnya Apapun itu yang Mau di tempat manapun Itu kalau kita Dihargai Misal sama sekali Kita akan tetap tenang Karena kita menjalannya Tadi memang dari hati Dari keikhlasan kita Apapun pekerjaannya Jadi intinya ikhlas Takutnya nanti Kalau misalnya Kita gak sengaja Marah depan orang Nanti kepercayaan Dan image kita Juga berubah Itu yang harus dihindari Luar biasa Tapi tadi Ustadz mengatakan Bahwa Ada yang nanya harga Tapi sebaiknya Memperlakukanlah Para pendakwa ini Dengan spesial Karena mungkin Kebanyakan masyarakat Yang mengejar ilmu dunia Itu rela Untuk mengeluarkan uang Yang begitu mahal Tapi ketika Mengejar ilmu Akhirat Ini agak sulit Untuk mengeluarkan uang Jadi memang harus Benar-benar Dipertimbangkan Dengan baik Tentunya ada Benefit lah Di dalamnya Kalau kita ngomongi Benefit Ini juga Dokter Gigi Sebagai dokter Ini benefitnya apa sih Mungkin Masyarakat juga Pengen tahu Kan sebagai dokter Itu pasti sudah Ada kesuksesan Di dalamnya Dan mungkin Apa kesejahteraan Yang sudah didapatkan Ataupun benefit Dan manfaat-manfaat Lainnya Ketika sudah menjadi Dokter Gigi Kayak yang tadi Saya bilang Mas rasanya Yang paling Utama Yang paling Kerasa Selama Beberapa tahun ini Saya jadi dokter Gigi Di saat orang-orang Sudah bilang Dok makasih ya Seneng banget nih Gigi saya jadi Tidak sakit lagi Atau misalnya Kayak Yang gigi depannya Berlobang Atau dia yang Awalnya dia gak pede Senyum Kita beri perawatan Di giginya Terus dia kayak Duh makasih ya Maksudnya kayak Saya jadi pede lagi nih Senyum Saya jadi pede lagi nih Ngomong sama orang Itu sih Kalau menurut saya sih Itu luar biasa sih Rasanya Daripada Yang lain-lain lah Kayak gitu Misalnya kan Terus juga Saya juga jadi Ketemu banyak orang sih Maksudnya menghadapi Watak yang bermacam-macam Gitu misalnya Kayak yang tadi saya sebutkan kan Watak pasien itu Macam-macam nih Jadi saya juga Jadi punya bekal nih Buat secara kan Saya kan Umurnya kan belum terlalu Senior ya Maksudnya saya kan Masih muda Iya masih muda Masih dua puluhan Kita semua disini dua puluhan Gitu ya mas ya Jadi ibaratnya punya Bekal lah Buat ke depannya Gimana kita menghadapi orang Kayak gitu Terus juga Senang sih Kalau misalnya Kita udah lumayan dikenal Sama masyarakat Kayak gitu Misalnya kayak Eh ke dokter itu aja Kemarin aku kesana Enak loh Berobatnya Itu kayak Sebuah Benefit yang Luar biasa lah Untuk diri Kita sebagai dokter Atau dokter gigi Jadi harus menciptakan Kesan terbaik Pada masyarakat Sehingga Cerita ketika Masyarakat datang Kedokter gigi ini Diceritain ke orang Orang bakal datang lagi Kesini gitu ya Nah kalau Memberikan pelayanan Ini memang harus Setulus hati ya Tapi kalau untuk Meningkatkan pelayanan Sebagai dokter gigi itu Bagaimana Apa upgrade-nya Supaya pelayanan itu Tetap maksimal Diberikan Iya benar Kalau misalnya Kita bicara soal Ilmu nih Ilmu di bidang Kedokteran Atau kedokteran gigi Itu sebenarnya Gak ada abisnya ya Maksudnya Saya setiap minggu Saya tetap ikut Webminar Webminar gitu kan Oh tetap ya Oh tetap Upgrade ilmu terus Walaupun sudah ada Profesinya tetap Iya benar Karena kan Yang namanya ilmu itu kan Selalu upgrade ya Dari tahun ke tahun Mungkin dari ilmu dokter gigi 10 tahun yang lalu Dengan yang sekarang Itu sudah beda Dengan teknologi-teknologi Yang sudah makin canggih Jangan lupa ikut Webminar Terus ikut yang Kayak praktikum Ada namanya hands on Jadi Apa namanya Ikut-ikut Pembelajaran terus lah Gitu pokoknya Terus juga kalau di Dunia kedokteran Sama kedokteran gigi itu Kan sebenarnya ada Bidang spesialisnya lagi Gitu Pokoknya kita tetap Upgrade ilmu terus deh Oke Walaupun sudah dapat Profesinya Tapi kita harus Terus belajar Masih banyak Masih long life learning lah Gak ada abisnya sih Belajar kalau menurut saya Gitu Tapi walaupun Sudah usia Dewasa gitu ya Harus tetap belajar gitu ya Dokter ya Tidak hanya anak-anak saja Yang belajar gitu ya Sampai tua sih Sampai tua ya Itu kalau misalnya Saya lihat yang ikut-ikut Webminar juga banyak loh Dokter gigi yang udah Senior Senior-senior pada ikut Karena kalau misalnya Kita merasa kita Udah cukup sih Ya kita bakalan Ketinggalan gitu Secara ilmunya Upgrade terus Jadi kita Haus akan Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Baiklah Nah kalau kita Ngomongi pelayanan Ini kabarnya Ustadz Isnain ini Juga Dikabarkan bahwa Adalah ustadz yang Funny Ustadz yang lucu Apakah ini adalah Salah satu strategi Ustadz Untuk memberikan Dakwah yang menarik Kepada masyarakat Gimana ustadz? Sebenarnya Kayaknya lucu Saya ini bukan dibuat-buat Oh natural ya Saya kalau ngisi sebuah tempat Saya nggak pernah Nyiapin Bahan Nyiapin bahan Atau lucu Atau nggak pernah Disiapin Kalau mau nyiapin bahan Ketukang jahit Ustadz Ini lucu nih barusan Lucu Natural ya Lucu Lucu Itu natural Ya gitu lah Kadang lahir sendiri Ada saja ucapan-ucapan Yang kadang Buat jamaah itu Tawa Memang itu bagian dari Apa ya Bagian dari Retorika juga Teknik juga Dalam berda'wah Karena kan jamaah kan Ada yang kalau kita Fokus serius Terus bahas ilmu Mereka ngantuk Oke Jadi ada waktunya Memang ajak Interaktif juga Ajak interaksi gitu Dipanggil jamaahnya Boleh Kan itu bagian dari Pada seni Dalam berda'wah juga Seperti itu kan Nah jadi kalau jamaahnya Udah mulai Fokus lagi Udah ketawa nih Biasanya kan mereka Udah ketawa Udah fokus lagi Baru kita sampaikan lagi Ilmunya Ntar udah mulai bosan Mulai lagi Kita bikin lagi Sesuatu yang Bisa bikin mereka hidup Kembali lah Dakwosan gitu kan Itu memang bagian Bukan apa Bukan bagian Itu bagian dari Strategi Strategi dakwah Tapi Udah dipersiapkan bahannya Memang ada beberapa Cerita yang disiapkan dulu Misal Untuk menarik mereka lah Agar mereka memperhatikan Gitu kan Ya begitulah Oke Jadi memang Spontan ya Iya spontan Kalau untuk kelucuan itu Spontan ya Dan juga bisa membaca Situasi gitu Bisa membaca situasi Tadi juga Kita sesuaikan tempatnya Karena memang kan ada Yang kayak acara-acara Terbuka Kayak tabli akbar Itu kan suka yang Agak Fani gitu Yang serius gitu Kalau tabli akbar Biasanya serius ya Kalau tabli akbar Lebih suka agak Fani gitu Karena jamaahnya banyak Rami Macam-macam Kalau kayak Takli Majelis talim Kan ibu-ibu dikit Taliman kan Ini-ini ya Agak serius Tergantung tempat lah Kadang juga Oke Ada pengalaman lucu gak Ustadz Ketika mungkin Ustadz cerama Para apa Masyarakat Terpingkal-pingkal Ketawa dengan Cerita Ada banyak Banyak ya Ada Dan ada pernah gak Kira-kira ada yang Minta nomor HP Ustadz Mungkin ada yang Goda-godain Ustadz Itu kalau Minta nomor HP Itu sering terjadi Apalagi Di kalangan Ibu-ibu ya Para janda lagi Waduh Itu kalau Udah di depan Para janda Ya Allah Itu pulang Itu pulang Ustadz Minta nomor HP Ustadz Mana tahu nanti Mau ngundang-ngundang Lagi untuk Tau siyah Eh taunya Udah dikasih Nelpon Malah nyuruh Mari ke rumah Banyak Kalau pengalaman Lucu banyak Ada yang Kadang juga Ya Gitu lah Ngajak Ngajakin makan Keluar Ya ada yang Seperti itu Kita juga yang Harus Tahu diri juga Menjaga-jaga Agar tidak terjadi Timbul fitnah Tadi Karena memang Sulit loh Mas Ketika kita Berda'wah Terus orang melihat Apalagi Saya aja mau pakai Celana pendek itu Terakhir pakai Celana pendek Paling Ya paling kalau Olahraga Memputsal ya Itu pun kos kakinya Tetap di atas lutut Sekali saya pernah pakai Celana pendek Itu langsung heboh Langsung heboh Itu memang harus Menjaga Itu tadi Kepribadian kita Tingkah laku Tingkah laku Itu harus tetap Dijaga Akutnya nanti Ditiru orang Karena kalau pakai Celana pendek Itu aurat ya Ustadz Ya Ada Memang Lututnya Langsung Orang bilang Oh Kau Ustadz Itu pentingnya Adab itu di atasnya Ilmu Tadi Percuma Kalau kita Tausia Cerama Bagus Tapi ketika pulang Orang lihat Kelakuan kita Perangai kita Tidak sesuai Orang tidak akan Jadikan kita Panutan Tidak akan Jadikan kita Contoh Nah makanya Kita harus Selaras Antara Ucapan dan Perbuatan Bisa dikatakan Harus bisa menjadi Role model Tadi kalau misalnya Ustadz pakai Cana pendek Tadi kelihatan Lututnya Pakai stocking Makanya Ini kaki Sudah kayak cewek Mas Taruh pakai panjang Terus Sebelumnya saya Malah pakai sarung Kemana-mana Bahkan ke jam tos Pakai sarung Mas kalau lihat Ada sarungan Di jam tos Itu saya Besok kita tunggu Kita tunggu Di salah satu Mal Kita tunggu Siapa yang pakai sarung Jangan-jangan Ustadz Isna ini Nanti kita lanjutin lagi Pemirsa Kami akan kembali Saya Fariwara berikut ini Tetaplah bersama kami Di Apa Kabar Jambi Baik Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Di Apa Kabar Jambi Wah Ini gak terasa nih Dokter dan juga Ustadz Kita sudah berada Di penghujung acara Dalam program dialog Kita hari ini Sebenarnya banyak sekali Kisah-kisah lainnya Yang nanti Akan kita ulas Mungkin pengalaman-pengalaman Lainnya cuman Mungkin karena waktu ya Yang terbatas Mungkin nanti kita akan Bisa bahas lagi Di lain kesempatan Mungkin di segmen terakhir ini Dokter dan juga Ustadz Bisa memberikan Sebuah motivasi Dan juga mungkin Apa tips-tipsnya Supaya ada masyarakat Yang tertarik juga Untuk menjalani profesi Sebagai dokter Dan juga sebagai pendakwa Mungkin dari dokter Gigi dulu Apa yang mau disampaikan Ini buat ke masyarakat Berarti ya Intinya sih Semua pekerjaan itu Semuanya Pasti ada effortnya lah Effort masing-masing Cuman kalau misalnya Emang Udah Dari kecil nih Misalnya Udah berminat Di satu bidang nih Ya udah ditekunin aja sih Kalau menurut saya Perjuangannya Tetap melakukan hal yang terbaik Selama kita Berproses untuk mencapai Apa yang kita inginkan Terus Ketika kita udah Ada di titik Apa yang udah kita inginkan Jangan lupa Banyak-banyak bersyukur Bersyukur Tetap berbuat baik Dan tetap memberikan Yang terbaik Untuk orang sekitar Untuk masyarakat Dan Kalau menurut saya sih Yang paling penting itu Jangan pernah Merasa cepat puas Harus Harus selalu Ibaratnya Haus lah Haus akan ilmu Ilmu dunia Ilmu akhirat juga harus seimbang Menurut saya gitu Baik Luar biasa Fokus Bersungguh-sungguh Jangan merasa puas Dan bersyukur ya Baik Dirangkum Semoga berkah pekerjaannya Baik Ustaz Apa yang mau disampaikan Ustaz silahkan Sebenarnya Saya ini mas Punya cita-cita dulu Kecil itu polisi Oh polisi Oke Dan ternyata Abang ini Masuk santren Lihat bagaimana Kedepannya dia Wah Masya Allah Hebat betul Di bidang agama Cerama Akhirnya saya terinspirasi Masuklah Masuk santren juga Kemudian pengen da'wah Dan Alhamdulillah Sekarang dipercayakan oleh masyarakat Untuk menyampaikan sepatah dua patah ilmu Dan jelas Kita sebagai pendakwah Memang Hal yang pertama Yang terus saya lakukan Saya terus belajar Belajar Menuntur ilmu Kadang kita kan Yang bikin kita itu Berjalan di tempat itu Karena merasa puas tadi Nah makanya terus belajar 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 Semua guru Siapapun gurunya Yang kira-kira Ya sesuai gitu Antara perbuatan dan perkataannya Perkataan dan perbuatannya Tadi insya Allah Saya akan tetap jadikan mereka guru Dan setelah itu baru Apa yang saya dapatkan dari mereka Akan saya amalkan Dan saya bagikan kepada masyarakat Banyak ilmu-ilmu tersebut Yang jelas yang pertama itu Belajar Yang kedua Menghargai Karena berda'wah Makna da'wah itu kan mengajak Maka dalam mengajak Kita tidak bisa maksa Kalau ada yang mau ikut Ayo Tidak ada yang mau ikut Ya biarkan dulu Mungkin belum waktunya Mudah-mudahan perlahan Dengan kita hadir terus Di hadapan mereka Mereka terbawa juga Dan tersentuh hatinya Akhirnya Ayo benar juga Karena da'wah itu kan Udu'u ila sabili ropik Mengajak kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya da'wah yang kami lakukan ini juga Sebenarnya biasa saja Kalau dibandingkan dengan Yang kita anggap sepele lama ini Kayak jama'at tabli Jama'at tabli Kita tahu Mereka da'wah dari rumah ke rumah Gedor Ayo Itu benar-benar mengajak Itu seperti itu mereka Kalau mau Ayo Kalau kita kan cuma menyampaikan Kalau mereka selain mengajak Mereka mempraktekkan Ayo kita ke masjid yuk Mereka ke masjid Kadang kita kan menyampaikan Yaudah sholat tepat waktu Amalan yang dicintai Allah itu Yang pertama sholat pada tepat waktu Eh si ustadznya Sholatnya Zuhurnya jam 2 Sholat ya Berarti tidak konsekuen ya Tidak selaras antara Perkataan dan perbuatan tadi Makanya juga Kita sebagai pendakwah kan Tidak merasa Oh Apalagi di posisi seperti sekarang Kan sudah banyak yang kenal Gitu kan Tidak pernah merasa puas Karena kita terus-terus belajar Terus menghargai masyarakat Dan juga yang ketiga Bagaimana kita Memposisikan diri kita Di tengah masyarakat tadi Kalau seandainya Oh kita pendakwah Didengar oleh banyak orang Berarti kita harus Menjadi role model tadi Role model tadi bagi mereka Agar apa yang kita sampaikan tadi Akan menyentuh hati mereka Karena kalau Seorang penjahat menyampaikan ilmu Orang akan ragu Kan begitu Wah dia ke kelakuannya gini Pikal kita Orang sudah melihat adab kita Perbuatan kita Oh baik nih Ketika kita menyampaikan Mereka akan tersentuh hati Intinya Dalam mengajak Tidak boleh memaksa Oke Baik Baik Informasi dan juga ilmu Sangat bermanfaat sekali Dari Ustadz Isna ini Terima kasih Ustadz Muhammad Isna ini MPD Sudah hadir di Apa kabar Jambi Dan juga terima kasih Dokter Gigi Dwi Lestari Ya Dwi Rizky Dwi Lestari Sudah hadir di Apa kabar Jambi Dan semoga Perbincangan kita hari ini Mendapatkan Pelajaran yang baik Untuk masyarakat Dan juga sehingga Masyarakat dapat Termotivasi untuk Menggapai apapun Cita-cita yang mereka inginkan Dan pemirsa Sampai disini Perjumpaan kita Dalam program Apa kabar Jambi Terima kasih anda telah Menyaksikan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.